Mengenal lebih dekat, bakal calon ketua, Kopri PPP Ami, bersama Robiatul Adawiyah. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kejawab pertanyaan dari MUH underscore Amin 97 soal implementasi dan juga tantangan Kopri menuju Indonesia Emas 2045. Implementasi yang pertama yaitu soal penguatan kualitas anggota dan juga menggerakkan program kerja yang bisa bekerjasama dengan stakeholder terkait, yang dimana diantaranya itu adalah instasi negara, NGO, dan juga universitas-universitas. Kemudian tantangan yang ada adalah bagaimana kita bisa melihat fenomena dan juga perubahan zaman itu dengan adaptif. Adaptif di sini nanti kita akan bisa kolaborasikan dengan kekuatan sumber daya manusia yang ada, yaitu dengan penguatan manajemen talenta yang akan kita konferensikan dari bulu sampai ke hilir, dari awal periode sampai akhir periode. Yang ini nantinya bisa dimanfaatkan oleh kader-kader Kopri dan juga kader-kader perempuan se-Indonesia, tidak hanya sekedar yang bergerak terhadap pendidikannya secara komputatif, tapi juga keilmuannya dari segi skill. Penjawab pertanyaan selanjutnya dari Hak Shafi mengenai soal bagaimana menyamakan gerakan kestaraan menuju Kopri yang inklusif dan juga berdaya. Yang pertama yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana kita bisa menyamakan frekuensi secara mindset bahwa perempuan dimanapun dan dengan latar belakang bagaimanapun mempunyai kesempatan yang sama. Dalam hal ini adalah kesempatan untuk mempunyai tingkat kompetensi dan juga kualitas berkembang untuk tumbuh bersama. Kualitas dan juga kompetensi untuk tumbuh kembang bersama ini nanti akan terfasilitasi oleh Kopri PBB-MNI melalui dua tahap, yaitu biasiswa pendidikan dan yang kedua itu adalah biasiswa profesi. Dua hal ini yang nantinya akan menunjang sahabat-sahabat Kopri dan juga kader-kader perempuan se-Indonesia agar nantinya bisa mempunyai lompatan-lompatan, tidak hanya sekedar pendidikan, tapi juga karir ke depan. Nah karir ini yang nantinya akan menghiasi jendela gerakan perempuan akan lebih berwarna. Menjawab pertanyaan dari panggil.mis, bagaimana sih menurut kakak soal tips Kopri agar bisa bersaing dan juga berkarya? Nah ada empat tahap yang harus dilakukan. Yang pertama itu adalah mempunyai kompetensi dan juga skill yang harus dimiliki. Kompetensi dan skill ini nantinya akan ditunjang secara bersama-sama dalam kelembagaan dan terfasilitasi. Yang kedua, kita harus punya kekuatan di jaring yang lebih luas. Di jaring yang lebih luas ini tentu nantinya akan ada endorsement yang harus dilakukan. Dan yang ketiga adalah bagian dari inovasi dan juga kreativitas. Hidup di zaman yang sempurna modern tentu kita butuh sentuhan-sentuhan yang lebih agak genzi dan juga kreativitas. Dan yang terakhir yaitu soal komitmen untuk bergerak bersama dan juga mencapai tujuan yang bersama. Dengan empat konsep ini nantinya kita akan membuat Kopri akan lebih bersaing dan juga untuk bisa bergerak maupun juga berkarya di ruang-ruang strategis. Pertanyaan selanjutnya dari Tantia Andeskor36 soal gimana sih menurut kakak konsep women support women? Nah, women support women secara sederhana saya ingin katakan bahwa sesama perempuan yang paling dasar perlu dilakukan adalah adanya sifat penghargaan dan juga apresiasi. Kalau di antara satu perempuan dengan perempuan yang lain punya sifat saling menghargai dan juga mengapresiasi, maka kita akan saling merangkut. Dari situ kita bisa menginventarisir apa yang dimiliki atas kemampuan dari perempuan-perempuan. Nah, inventarisir tersebut nantinya akan dibawa terhadap pengkelompokan yang akan terorganisir melalui kanal-kanal jejaring yang akan dibentuk oleh Kopri PBBMI. Dalam hal ini tentunya misalnya skill yang kita miliki nanti akan terbangun melalui biasiswa profesi yang akan terfasilitasi. Maka nantinya kader-kader akan punya skill yang profesional dan ditempatkan secara tepat. Menjawab pertanyaan selanjutnya dari Amba Salwa, bagaimana menyatukan konsepsi Kopri inklusi dan juga berdaya dengan kondisi Kopri saat ini? Organisasi itu adalah makhluk hidup yang bisa lahir, tumbuh, berkembang, sehat, sakit, mati sekalipun. Maka kita membutuhkan adaptif di dalam organisasi di era disruksi saat ini. Kopri saat ini memerlukan evaluasi dengan sentuhan-sentuhan kreativitas. Sentuhan kreativitas ini yang nantinya akan dibangun secara kolaborasi oleh kepengurusan tidak hanya di Kopri PBBMI level nasional, tapi juga bekerja sama dengan Kopri PKC maupun PC. Nah, di samping itu kita harus punya isu bersama dalam pembangunan Indonesia Emas 2045. Salah satunya soal kompetensi dan juga skill yang harus dilakukan oleh kader-kader perempuan di Indonesia ini yang nantinya wajah-wajah di Republik kita ini akan dihiasi oleh kader-kader Kopri unggul dan juga kader unggulan yang nantinya bisa ditempatkan di ruang-ruang strategis. Oke, pertanyaan selanjutnya dari Rahmat PLB3 yang bertanya, KWB itu mau membawa apa sih di kepengurusan Kopri PBB selanjutnya beda dari yang lain? Saya membawa visi ingin menjadikan Kopri sebagai lembaga organisasi perempuan dan juga instansi kaderisasi yang memiliki keunggulan kompetitif untuk menjadi bagian besar dalam kejayaan Indonesia Emas 2045. Nah, dalam konteks ini saya ingin mengedepankan bahwa kader-kader perempuan nantinya akan cakep berbicara soal pembangunan, soal ekonomi, soal pendidikan, dan juga perubahan-perubahan fenomena yang terjadi dalam Republik kita ini. Yang nantinya perempuan-perempuan akan siap diterjunkan di dalam ruang-ruang strategis dan juga melakukan kolaborasi dengan pihak manapun dan juga stakeholder terkait. Nah, nantinya kader-kader perempuan ini akan menghiasi wajah-wajah kancak nasional kita tidak hanya yang bergerak dalam bidang satu saja, tapi juga berbagai bidang. Oke, pertanyaan terakhir dari Rondol Tulan Discord Janah24 Soal, Kak Wiwi, kenapa sih ideologi Kopri itu jarang sekali dibicarakan di permukaan? Sebenarnya, ideologi itu tergambar melalui langkah-langkah tindakan dan juga praktek keorganisasian kita. Jadi, apa yang sudah tercermin dan sudah dilakukan oleh kelembagaan, yaitu Kopri, maka itu adalah bagian dari ideologi. Sejauh ini, Kopri tentu mempunyai sifat moderat dalam melakukan langkah-langkah kebijakan maupun juga program-program kegiatan. Dari sini tergambar bahwa ideologi yang kita perjuangkan adalah soal kestaraan dan juga keadilan yang terbungkus dalam juga kemoderatan. Nah, maka kalau bicara soal ideologi tadi, kita mempunyai peran untuk melakukan kerja-kerja secara bersama dalam hal kestaraan dan juga keadilan, tentu di samping itu nafas ini harus terus dikembangkan oleh kander-kander Kopri seluruh Indonesia. Terus terang saja, hal pertama pasti yang menjadi konjensi kita secara fundamental, yaitu soal mindset kita sendiri. Yang mindset tentunya itu bisa diciptakan melalui forum-forum di pondok pesantren, biasanya ada muhadoro, begitu. Kita bisa membangun kajian di situ melalui alternatif, misalnya sosialisasi yang kita mengundang dari pihak eksternal. Kemudian, di lain sisi juga, dari pemahaman kita terhadap mindset tadi, harus ada edukasi terkait pendidikan seksual. Karena, lagi-lagi, kadang kalau dari segi edukasi di orang tua, kalau kita nonton film saja, kalau ada film yang tontonannya mesra, kemudian ciuman, itu pasti kita akan canggung. Karena nonton bareng sama orang tua, akhirnya kita tidak di channel. Tapi kalau ada tontonan film yang kira-kira pertengkaran, kemudian berantem, saling bapu-bukul, itu buat kita biasa saja. Nah, hal itulah yang kira-kira dimulai dari lingkungan paling terdekat. Kemudian, pencegahan yang paling pasti, yaitu membuat ruang aman tersendiri di lingkungan pondok pesantren tersebut, maupun di lembaga pendidikan Islam. Terus, terlebih pentingnya pasti di tiap-tiap pondok pesantren itu kan juga punya struktur secara hirafi, baik di santri yang laki-laki maupun santri wati, yaitu membangun kerja-kerja tim secara inklusif, tanpa memandang gender dan juga tanpa memandang kasta maupun juga kelas.